Hai konflik internal yang terjadi di keraton kasunanan Surakarta mulai menemui titik temu penyelesaian dua kubu yang bersiteru lomba keadat dan Raja Pak Kepono 13 Hange B akhirnya memutuskan untuk bertemu dan saling berdamai demi melestarikan keraton pertemuan antara kubu lembaga Dewan Adat yang diwakili GK Rwan dan Sari Gusmurtia atau Gusmong dengan Raja keraton kasunanan Surakarta Sinhun Pak Kepono 13 Hange B berlangsung di sasana Narenda pada Selasa 2 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB isilah dua kubu tersebut berkat peran salah satu kerabat keraton kasunanan Surakarta atau keraton suruh yang bernama KRAY Herniti Syriana Munasari perempuan parubaya yang sukses merayu dua kubu untuk bertemu itu merupakan cucu dari gubernur Jawa Tengah pertama Raden Panji Suroso KRAY Herniti Syriana Munasari atau yang akrab Sapa Herni mengaku sangat bersyukur karena momen yang ditunggu-tunggu pertemuan antara Sinhun Pak Kepono 13 dengan Gusmong akhirnya bisa terwujud dalam pertemuan itu Sang Raja didampingi Permaisuri dan Putra Makota hari ini saya sangat bahagia karena Mbak Yu saya yang sangat saya sayangi Gusmong dengan Sinhun sudah mau berjawab tangan itu yang terpenting buat saya saya berhari-hari menunggu momen ini untuk mempertemukan dua kubu yang terlibat konflik keraton suruh karta selama belasan tahun itu Herni mengaku membutuhkan waktu selama lima hari untuk melakukan penjajakan tak hanya bertemu dengan kubu Raja Pak Kepono 13 ia juga aktif melobi pentolan kubu lembaga Dewan Adat Gusmong kemarin saya hampir putus asa dan mau pulang ke Jakarta karena tidak ada titik temu Alhamdulillah Tuhan berkata lain tadi malam kami akhirnya banyak bicara untuk pagi ini bisa bertemu sore tadi setelah asar kami bisa mempersatukan islah ini sementara itu Gusmong mengaku pertemuan dengan Raja yang juga kakak kandungnya sendiri itu berlangsung dengan penuh hari Sinhun Pak Kepono 13 menangis ketika mengetahui adiknya datang sungkem dan mencium tangan Sang Raja pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu penuh dengan suasana kekeluargaan menurut Gusmong tidak semua orang bisa masuk dalam pertemuan islah tersebut pertemuan hanya dilakukan secara terbatas tidak melibatkan pihak-pihak lain kemudian salah satu petinggi lembaga Dewan Adat yang juga suami Gusmong KPE di Wirabumi pun menunjukkan foto-foto pertemuan islah antara perwakilan dua kubu yang sempat terlibat konflik internal keraton di dalam foto tersebut terlihat Sinhun didampingi permaisuri Putra Makota berfoto bareng bersama dengan Gusti moeng dan herni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!